Selamat datang di channel Mitra Pendidikan Indonesia Yang kali ini kita akan membahas Tentang penggunaan aplikasi pembelajaran 3 Yaitu tentang teknik penilaian Nah untuk teknik penilaian disini Ini khusus untuk kita pelajari hari ini Karena yang lain-lainnya itu sudah kita bahas Di pembelajaran 1, 2, dan 4 Serta nantinya akan dibahas lagi Yang lainnya itu di pembelajaran 5 dan seterusnya Jangan lupa di klik subscribe Supaya nanti jika ada video-video baru yang muncul Langsung bisa dilihat Oke sekarang kita akan mulai bagaimana cara penilaian di aplikasi ini Nah kemarin kita sudah membahas mengenai perangkat-perangkat Di kurikulum Yaitu yang terdiri dari Program tahunan Program semester Kemudian RPPM RPPH Nah ini yang kemarin kita bahas Sekarang kita lanjutkan ke penilaian harian Nah untuk penilaian harian disini Kalau kita klik seperti ini tampilannya Ya Disini ada kelas Kemudian pembelajaran itu hari Senin sampai Jumat Kemudian disini ada tanggal penilaian Terus disini ada KDKD nya Ini adalah materi pembelajaran kita Ya pembelajaran ini materinya itu berhubungan dengan RPPH Kemudian disini ada nama Nama peserta didik Nama peserta didik yang tampil disini itu adalah nama panggilan Jadi di data peserta didik kemarin Ya itu ada pengisian nama panggilan itu wajib diisi Itu nanti yang diisi tersebut akan tampil namanya disini Ya kalau kita back dulu Ya seperti ini Nah ini yang harus kita isi Ya Maka nanti nama-nama ini itu akan muncul di penilaian harian Kita kembali Nah Penilaian harian ini kita isi secara manual Bukan diisi di komputer Jadi setelah kita lihat seperti ini Kemudian ini kita print Ya kita print ini adalah yang kita print minggu pertama Jadi jika ada 20 minggu Berarti kita print ini sebanyak 20 minggu juga Ya caranya Ini minggu pertama Ya karena di bawah back ada angka 1 Ini adalah minggu pertama Jika ingin melihat minggu kedua Kita tinggal ganti angka 1 menjadi angka 2 Seperti ini Kemudian kita enter Ya Nah disini sudah berubah dia Ini adalah penilaian-penilaian yang kita gunakan di minggu kedua Terus selanjutnya kalau minggu ketiga demikian juga Kita ketik ini jadi 3 Kemudian kita enter Ya maka ini adalah penilaian minggu ketiga Dan begitu seterusnya Jadi ini harus kita print Nah kita kembali lagi ke minggu pertama Setelah kita print nanti Itu hasilnya seperti ini Ya bisa kita lihat Ini dia hasil printnya Jadi nanti blanko-blanko ini kita isi secara manual Cara pengisiannya itu bukan Satu hari kemudian diisi semua KD Bukan Tetapi yang kita isi disini adalah Misalnya hari Senin KD-KD yang kita bahas itu KD-KD apa saja Itu yang kita isi Kemudian hari Selasa Hari Rabu dan begitu seterusnya Jadi maksudnya disini Bukan semua KD yang harus kita isi sekaligus setelah satu hari bukan Tetapi dipilih-pilih KD-nya Sehingga nanti tujuan akhirnya setelah satu minggu Semua KD itu sudah terisi secara Apa namanya Secara full Nah ini contohnya Ya seperti ini Nah ini adalah contoh nilai yang kita isi Yaitu di hari Senin Jadi kita misalkan hari Senin tanggal 20 Juli 2020 KD-KD yang kita gunakan itu adalah KD 1.1, 2.4, 2.10 dan seterusnya sampai ke 3.15 dan 4.15 seperti ini Jadi tidak semuanya Jadi kita isi hanya Seperlunya saja Kemudian kita lanjut lagi nanti hari Selasa Demikian juga Nah untuk penilaiannya itu nilainya adalah BB, MB, BSH, dan BSB Ya ini penilaiannya Nah sekarang kita lihat kelanjutannya Nah ini dia kalau dalam bentuk tampilan yang diperbesar ya Jadi tidak semuanya diisi Ini KD-KD tertentu ini halaman berikutnya Nah untuk hari berikutnya Ini hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 Ini misalnya Misalnya ini bukan yang Ini sekedar apa saja Sekedar simulasi Di sini kita mengisi beberapa KD saja Misalnya 1.2 2.3 2.7 Dan sampai ke 3.14 Dan 4.14 Ya Jadi cukup itu saja KD yang kita isi Kemudian Lanjutkan lagi Hari Rabu Itu kita menggunakan KD 2.2 2.5 2.16 Dan seterusnya Sampai ke 3.11 Sampai ke 4.11 Hari Kamis demikian juga Hari Jumat demikian juga Jadi kalau Dalam bentuk tampilan manualnya Itu seperti ini Ya semuanya sudah terisi penuh Nah kemudian setelah kita isi ini secara penuh Ya di minggu pertama ini sudah kita isi secara penuh Kemudian Barulah kita inputkan Kita inputkan semua nilai ini Kedalam Sistem atau di komputer Yaitu di rekap penilaian bulanan Ya Nah di sini dia Kalau kita back ini Nah di sini tempat penilaiannya Jadi rekap nilai bulanan Nah ini dia Jadi tadi kita mulai bulan Juli Nah seperti ini Ya Ini adalah contoh Rekap nilai Yang ada tadi Yaitu di tanggal 24 Itu nilainya seperti ini Nah jadi tidak semuanya yang Yang terisi penuh Ya seperti ini Kemudian Ini untuk nama anak yang pertama Ya untuk nama anak yang kedua Kita bisa isi lagi di bawahnya Nah seperti ini Terus sampai selanjutnya sampai ke bawah Ya itu ada sekitar kurang lebih Kalau usia 56 maksimal itu 15 anak Ini tanggal 31 Juga ada di sini Ya kalau kita lihat di sini Manualnya seperti ini Nah ini dia Ya ini dia hasilnya Ya seperti ini Ini kita isi Ini kalau dalam bentuk tampilan di Excelnya seperti ini Ya jadi tanggal 31 Juga ada Pokoknya Ujung-ujungnya Di penilaian satu bulan itu Semua KD nya harus terisi penuh Seperti ini Supaya nanti nilai anak Bagus dan maksimal Ya seperti ini Jadi harus pool dia nilainya Oke sekarang kita Back dulu Kemudian Kita lanjutkan lagi Itu banyak Kalau kita print itu sampai bulan November Jadi kalau kita contohkan Agustus Nah ini dia Ini contoh Blanko Yang saya salin Di bulan Agustus Yaitu tanggal 7 Ini dia nilainya Ini tanggal 14 Ini nilainya Kemudian seminggu berikutnya Tanggal 21 Ini nilainya Kemudian dilanjutkan lagi Tanggal 28 Ini nilainya Ya maka ini hasil Hasil nilainya Ya seperti ini Kemudian kita Kembali lagi kita back Lanjut September Ini dia dari hasil Tadi Dari hasil Yang manual Itu saya salin Di sini Ya itu Tanggal 4 Tanggal 11 Tanggal 18 Tanggal 19 Ya seperti ini Pokoknya Recapnya di sini Jangan sampai kosong Nah ini dia ya Ini ada semua Terisi sepenuh Ya semuanya Ya kita back lagi Lanjut ke bulan November Ya kita langsung ke November Nah seperti ini Ya Jadi jika sudah penuh Sampai bulan November Nilai-nilai yang ada di sini Itu nilainya secara otomatis Itu sudah Terkevensi ke Penilaian Penilaian semester Ya kita lihat Linknya di sini Kita back Kemudian kita Klik home Terus kita ambil di sini Semester Ganjil Ya perhatikan Nah di sini Kita akan bisa klik Nah inilah dia Nilai-nilai tadi Itu yang kita isi tadi Cuma satu orang anak Itu Kela Saputri Nah di sini bisa kita lihat Nilai-nilainya Ini secara otomatis Akan tersusun STPA-nya Itu secara otomatis Keterusun Ini ada nilai agama dan moral Ini dia Padahal tadi kita Nggak ada Membicarakan mengenai Nilai agama dan moral Tetapi secara otomatis Di penilaian di sini Dia akan tersusun otomatis Ya Kita lanjutkan lagi Di sini ada Fisik motorik Nah seperti ini Ini terisi semuanya Jadi kalau kita Mau lihat semuanya Ya dari Nilai agama dan moral Sampai ke Ke aspek Spiritual dan sosial Kita bisa lihat di sini Rekap Rekap Nilai pesertaan didik Ya kita klik di sini Nah seperti ini Ya ini langsung dia Terisi nilainya Nah Begitulah cara Mengisi penilaian Harian Kemudian Mingguan Langsung transfer Ke penilaian Semester Oke silahkan mencoba Ya penilaiannya Mana yang kurang jelas nanti Silahkan Bertanya Bisa melalui WA Ya silahkan Atau Komentar yang ada Di Di link Di bawah tersebut Oke itu saja Terima kasih Ya silahkan Dicoba Sampai jumpa Sampai jumpa